Kalo anak saya bilang, ih mama, apa namanya kalo sekarang tuh endorse ya endorsenya venture gitu ya Mana-mana itu dipake, ya gapapa saya bilang gitu sekaligian Jadi kalo orang nanya kan bisa ngajak, kenapa engga, ya kan menyebarkan kebaikan itu kan bagus Di 2021 awal, di Januari Karena kalo dibilang kan kita berusaha yang terbaik itu pada saat sempit Jadi bukan di saat lapang, mungkin di saat sempit, di saat susah itulah mungkin Allah kasih cobaan ujiannya tuh lebih ke kita tuh lebih berat Dan disitulah makin besar pahalanya buat kita Pasti ya dokter, pasti Disitulah mungkin itu perasaan yang saya rasa seperti naik roller coaster Kan kalo kita banyak resikonya pada saat itu Apalagi masa pandemi Apalagi saat itu saya sebenernya itu sudah harusnya berangkat di bulan Desember Tapi di Desember itu tutup tiba-tiba Sumpet ketakutan, bagaimana kalo saya nanti ketika mau berangkat positif, pasti semuanya batal Bagaimana ketika saya disana ternyata tiba-tiba hasil PCRnya positif Pasti saya akan di karantina, ditinggal dengan jamaah-jamaah yang lain Atau satu grup saya tidak bisa ikut, tidak bisa jadi umroh Kita gak bisa membendung air mata Jadi ketika saya masuk dengan suasana yang terang saat itu malam Dan saya lihat ka'bah itu begitu bersinar Saya cuma bisa menangis Menangis dan memohon angku Menangis dan berdoa dan berdoa Apa yang tidak dirasakan orang-orang pada saat normal itu kita rasakan pada saat normal Kenapa? Karena ketika saya dapat cerita nih sebelum berangkat Dari yang sudah pernah berangkat Nanti disana susah loh Itu masuk rodo aja berdesak-desakan Ke injek-injek, sholat kita susah Masuk rodo pun kita sulit Kemudian untuk melaksanakan ibadah itu susah pokoknya disana Tapi yang saya rasakan gak seperti itu ternyata disana Masa new normal itu ya ternyata ada positifnya Ya mungkin negatifnya itu ya kita gak bisa situ Tapi positifnya kita bisa lebih khusus berindahan Karena apa? Tidak berdesak-desakkan Masuk kita ke masjid juga kita bebas Jadi kondisi ibadah disana itu jadi kita lebih khusus Sholat lebih khusus Berdoa bisa lebih lama Bahkan dirodoh yang katanya Cuma ah gak bisa lama-lama nih doa Cuma sebentar aja Malah kebalikannya Saya rasa sholat dirodoh itu sangat lama Saya bisa berapa saat sholat dirodoh Bisa berdoa yang banyak dirodoh Bisa menangis sekuas-kuasnya tanpa terinjak-injak Terganggu suara-suara bisik Semua bisa saya lakukan Itu disitu rasa syukur saya Ternyata ya gak ada burunya ternyata Umrah di masa new normal ini Masa hati itu banyak yang doa Doa yang saya panjangkan Pertama doa untuk ibu saya Dan anak-anak saya Dan juga masa depan saya Di sesuatu disitu saya berdoa Kebetulan kondisi ibu saya sakit Saya minta sama Allah Untuk disembuhkan Mungkin gak bisa Mungkin gak bisa pulih seperti sedia kapan Tapi saya cuma minta disembuhkan ibu saya Sehatkan Dan ibu saya bahagia Karena aku bahagia Saya merasa masih kurang Merawat untuk saya Saya ingin bakti saya masih Ada waktu untuk menemukan saya Dan saya berdoa untuk anak-anak saya Saya ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi Saya ingin ke depannya saya Saya benar-benar gitu Karena Allah semua yang saya lakukan itu Untuk mencari doa Saya berdoa Saya berdoa Ya Allah Ya Allah Di sana Saya itu iri Iri sekali saya di sana Iri apa Kalau itu saya umroh sendirian Sedangkan Banyak pasangan jemaah-jemaah yang lain Yang dengan pasangannya Itu iri sekali Bagaimana mereka saling Ibadah Dicemput suaminya Saya melihat Masya Allah Ditungguin sama suaminya Saya ajak Ayo pulang ke hotel Sama-sama Enggak Saya nunggu suami saya Iri rasanya saya seperti itu Jadi cemburu di sana Ya Allah Saya cemburu Saya udah tekad kan Saya ingin kembali Saya ingin kembali ke rumahmu Dengan membawa pasangan hidup saya Dengan membawa keluarga saya Orangtua saya Saya iri sekali Dan saya lindu sekali Kembali ke rumahmu Saya merasa Sebagian bisa doa-doa saya di kampung Saya merasa sebagian bisa doa saya Ibu saya berangsur-angsur pulih Bisa jalan kembali Walaupun dengan bantuan Tengkatnya Tapi beliau bisa berdiri kembali Itu keajaiban bagi saya Saya sampai Sujud ke Allah Saya sekarang sudah bisa jalan terhadapmu Saya sudah bisa Memelukmu saya lagi Dan anak-anak saya juga lebih Ya lebih sabar Dan bikin Jesu Saya juga berlatih Karena sudah dilatih Sabar di sana Saya juga bisa Jadi lebih sabar Lebih ikhlas Dan Ya itu Ternyata Allah Menghadirkan pasangan Yang spesial untuk saya Saya kembali ke Indonesia Januari akhirnya Tahun 29 Tengah Tahun 21 Bulan Mei saya menikah Ya karena dari venture ya Setelah pulang umroh itu Akhirnya bisa berkeluarga Mungkin dijabah doanya ya di sana Tetap Memberikan yang terbaik Untuk para jaman Dan saya nilai Venture itu Luar biasa Memberikan yang terbaik Untuk jaman Selalu mengalak Selalu memberikan kecemanan Dan Kita tuh gak akan merasa Was-was gitu Dengan didamping oleh Venture Di sana pun Selalu dia mau didampingin Dan dikasih update Dan selalu dipantau Ditanyakan bagaimana Keadaan yang kabarnya Kita butuh apa Selalu di fasilitasi Insya Allah Luar biasa